Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Yuk mari belajar biologi lagi ya Sebelumnya kita sudah belajar ya Tentang salah satu perkembang biakan vegetatif buatan Yang digunakan untuk membuat tanaman tomteto Teman-teman masih ingatkan metode yang digunakan untuk menghasilkan tanaman tomteto Adalah dengan metode menyambung Yaitu menyambungkan tanaman kentang dan juga tomat Tapi teman-teman ternyata Untuk memperbanyak dan juga mendapatkan variasi sifat pada tumbuhan Kita juga bisa melakukannya dengan metode okulasi Tapi seperti apa ya okulasi itu? Yuk kita bahas lagi ya Teman-teman okulasi itu dilakukan dengan menempelkan tunas suatu tanaman pada batang tanaman lain yang sejenis Batang tanaman yang diokulasikan harus memiliki akar yang kuat Selain itu harus tahan hama dan juga tahan kekeringan Okulasi sering dilakukan oleh petani loh Karena dengan okulasi petani bisa mendapatkan tanaman unggul dari dua atau lebih tanaman yang sejenis Sekarang coba perhatikan disini Saya punya dua tanaman yaitu tanaman jeruk yang sifatnya berbeda Tanaman jeruk pertama memiliki batang yang kuat Tetapi jeruknya kecil dan rasanya asam Sedangkan tanaman jeruk yang kedua memiliki batang yang tidak terlalu kuat Tetapi jeruknya besar dan rasanya manis Nah kita bisa melakukan okulasi pada tanaman jeruk tersebut Untuk menghasilkan tanaman yang unggul Caranya adalah dengan mengupas kulit tanaman jeruk yang memiliki batang kuat kurang lebih 5 sampai 10 cm Lalu kita ambil mata tunas dari tanaman jeruk yang memiliki buah besar dan manis Setelah itu mata tunas tadi ditempelkan pada batang tanaman jeruk yang batangnya sudah dikupas Lalu diikat yang kuat ya Saat mata tunas tumbuh membentuk cabang baru Nantinya dari cabang tersebut akan dapat dihasilkan jeruk dengan buah yang besar dan rasanya yang manis Jadi sekarang kita bisa memperoleh tanaman jeruk yang memiliki batang kuat dengan buah jeruk yang besar dan juga manis Oke bisa kita simpulkan ya Jadi okulasi adalah salah satu cara perkembang biarkan vegetatif buatan Yang dilakukan dengan cara menempelkan mata tunas yang ada pada kulit tanaman pada batang tanaman lain yang sejenis Okulasi juga merupakan cara memperoleh tanaman yang unggul Wah berarti dengan ini gak terasa ya teman-teman Kita sudah membahas tentang berbagai macam perkembang biarkan vegetatif alami dan juga buatan pada tumbuhan Tapi selain melakukan perkembang biarkan vegetatif Tumbuhan juga dapat melakukan perkembang biarkan generatif Yang akan melibatkan sel kelamin jantan dan juga sel kelamin betina pada tumbuhan Nah kita akan kupas tuntas tentang perkembang biarkan generatif tumbuhan pada video berikutnya ya Selamat belajar dan sampai jumpa Oke teman-teman terima kasih kalian sudah menonton video ini Jangan lupa selalu dukung channel ini ya Subscribe bagi yang belum subscribe Like, share, dan komennya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya